Pertama, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menghormati sepenuhnya proses-proses hukum yang dijalankan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum di bidang tindak-bidangan korusi terhadap siapapun, termasuk terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kami percaya bahwa KPK akan melakukan proses hukum itu secara adil, secara fair, dan juga tentu tetap menghargai asas peragukan tak tersalah bagaimana yang ada juga dalam sistem hukum di bidang kita. Jadi, soal itu kami tidak bereaksi negatif sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPK. Kami telah juga menyampaikan kepada seluruh jajaran partai agar menghormati proses-proses hukum dan tidak melakukan hal-hal baik secara statement maupun dalam tindakan yang tersifat merupakan penghambatan, obstruction of justice dalam proses-proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kita hormati KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang memang diberi kewenangan oleh pembangunan untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak-tindak korupsi. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, yang ingin disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah memohon maaf kepada seluruh jajaran partai, para kader, para konstituen, akar ruput, dan para pemilik B3, serta masyarakat luas pada munyak. Kami memohon maaf bahwa ada peristiwa seperti ini, yang kami di DPP, sebagai pengurus DPP, sebagai pengurus narian DPP, kami tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak ada satupun kebijakan partai yang pernah kami memutuskan, yang pernah kami setujui agar pejabat partai, baik Ketua Umum, dan yang lain-lainnya, termasuk saya, yang mentoleransi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Terutama hal-hal yang dipandang sebagai sebuah kejahatan serius di negara ini. Sekali lagi, bentuk itu kami mohon maaf.